DUSEMU YANG 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 yang kebetulan tinggal di negara yang agamanya mayoritasnya men-Kristen. Dalam kasus seperti itu, kemungkinan pasti ada yang sampai menikah dengan pasangannya beda agama. Misal saja, laki-laki Kristen Orthus menikah dengan wanita musliman. Contoh saja, si ini pria Kristen Orthus tinggal di Timur Tengah, seperti Syria, Libanon, Mesir, yang mayoritas Islam. Nah, ini kan umat Kristen Orthus memang minoritas di sana. Nah, untuk kasus demikian, bagaimana mengenai pernikahan beda agama. Karena menurut saya, dalam kondisi umat Kristen Orthus demikian, sangat mungkin untuk menikah dengan yang berbeda agama. Thank you. Saudara Diva, selamat bertemu di Spasis di Surabaya ya. Masih kuliah? Baik. Harus dibedakan antara keputusan pribadi dan hukum gereja. Kalau hukum gereja ortodoks, orang masih boleh disakramenkan sejauh mereka masih Kristen. Dan sejauh mereka masih mengakui tertunggal, sejauh mereka masih mengakui Kristus sebagai Allah dan manusia yang mati, disalibkan, dan bangkit. Ini dinamakan perjambungan campur itu boleh. Jadi orang ortodoks memang boleh diizinkan untuk kawin dengan orang katolik, dengan orang protestan yang masih klasik perjambungan kuyakirannya. Tetapi tidak otomatis bahwa dia akan menjadi anggota gereja ortodoks. Tidak. Disakramenkan, tapi tidak otomatis menjadi gereja ortodoks. Dengan demikian, tidak otomatis dia boleh ambil perjambungan kudus. Tetapi dalam perkawinan itu ada perjanjian bahwa kalau keluarganya itu ada yang ingin diperkawinan dilakukan dengan secara non-ortodoks, lakukanlah secara non-ortodoks itu dulu baru disakramen gereja ortodoks. Dimetraikan dengan sakramen gereja ortodoks. Dan memang dalam itu harus ada perjanjian memang bahwa anak hasil perkawinan itu harus dididik secara ortodoks. Nah, itu hukum gereja. Nah, bahwa pada akhirnya orang itu kawin dengan non-Kristen sama sekali atau yang sudah disebutkan sebagai Muslim itu pilihan pribadi. Dia mau mengikuti ajaran gereja atau mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau ajaran gereja sih tidak bisa diubah ya. Hukum gereja tidak bisa diubah. Nah, orang itu mau kalau hukum gereja mau diubah jadi repot nanti ya. Dan kalau dikatakan bahwa seperti di Timur Tengah lo, Mesir itu masih 15 juta loh ortodoksnya. Tidak akan kekurangan orang. Demikian biarpun minoritas di Yerusalem, di Palestina, di Tengah-Tengah, ya jumlahnya masih jutaan. Tidak, bukan satu, dua gitu. Tidak, jadi mereka kasus ini mungkin jarang terjadi. Kalau terjadi pun kecil sekali kemungkinannya ya. Nah, jadi itulah Saudara Saudara Diva menikah dengan orang Kristen yang bukan ortodoks yang masih meyakini dasar-dasar keyakinan yang masih ortodoks yang tertunggal dan yang saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan di gereja ortodoks. Tapi kalau menikah dengan orang yang sama sekali bukan Kristen sehingga tidak ada tidak ada kesamaan dalam keyakinan hukum gereja tidak mengijinkan. Ya, terserah pilihan orang itu. Ya, tak? Pilihan orang itu mungkin diajak pasangannya untuk menjadi Kristen. Ya, kalau bisa saja, kan? Atau dia menikah dengan orang-orang lain di Kristen yang bukan ortodoks yang masih diijinkan. Yang pilihan masih banyak dilakukan. Ya, saya kira itulah jawabannya. Kiranya itu bermanfaat. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share jangan lupa untuk klik simbol tombol tombol dari tanda lonceng dan untuk like. Terima kasih. Dan kalau merasa ingin membantu pelayanan ini saudara bisa mempersembahkan melalui rekening bank yang ada di situs ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Semua Bapak Putara Kudus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.